Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan servisan STB Luby dan kata yang punya, untuk STB-nya ini dia mati total baru beberapa kali dicoba dan untuk terakhir kalinya dicoba ternyata dia mati total dan sempat juga MCB-nya turun pada saat pengetesan dan saya lihat untuk kondisinya memang untuk STB-nya masih sangat baru disini saya akan coba nyalakan, mudah-mudahan tidak terbakar atau meledak oke teman-teman bisa perhatikan, disini memang untuk STB-nya dia mati total biasanya untuk normalnya itu dia bakalan muncul tulisan booting oke langsung saja kita akan bongkar untuk STB-nya oke pertama-tama kita akan buka dulu untuk sekrup yang ada di belakang disini terdapat 2 buah sekrup kita lepaskan semua, kemudian kita angkat untuk penutup belakangnya oke teman-teman bisa perhatikan ini bagian yang menyuplai untuk tegangannya disini ada beberapa sekrup juga kita lepaskan dulu untuk mengeluarkan mesinnya dan disini kita lepaskan juga untuk casing bagian depan kita congkel saja sedikit dan di bagian belakang juga terdapat 2 sekrup kita lepaskan juga kemudian mesinnya sudah bisa terangkat oke ini kondisi bagian belakang dan ini bagian depannya disini pertama untuk mati total saya akan coba cek dulu untuk kondisi kabelnya apakah kabelnya masih bagus saya akan cek menggunakan apometer saya pakai skala buzzer oke disini saya akan coba tes dulu jika keluar angka berarti kabelnya masih normal kita tes satu persatu oke kabel satu masih normal sebelahnya iya masih normal juga berarti untuk kondisi kabelnya ini masih bagus oke kita akan berlanjut ke bagian fuse ini bagian fuse yang tertutup isolasi bakar saya akan coba cek apakah dia putus atau tidak sepertinya untuk fuse nya dia putus dan penyebab fuse nya ini putus itu biasanya ada komponen yang short jadi kita jangan langsung ganti fuse nya pasti bakalan putus lagi jika kita langsung ganti fuse nya disini saya akan coba tes untuk diodanya apakah diodanya short disini saya coba cek ternyata dia tidak short disini tidak menunjukkan angka 0 disini saya akan coba ubah untuk mode buzzer ke mode dioda oke kita setting dulu kita cek apometernya saya cek untuk input dan output nya biasanya jika input dan output nya ini saya cek seperti ini dia bakal mengeluarkan nilai sekitar 0,6 atau 0,4 disini untuk output nya 0,0 artinya dia tidak normal ya normal nya seperti ini 0,6 jika probe nya kita balik atau kita pindahkan biasanya itu angkanya akan berubah disini dia normal tapi untuk disebelah nya ini dia tidak normal dia menunjukkan angka 0,0 artinya dia jebol atau dia lepas langsung menuju elko tanpa ada perentara disini seharusnya seperti ini antara kiri dan kanan jika kita ukur berarti bermasalah bagian dioda ini saya akan coba ganti dulu untuk diodanya untuk diodanya ini saya tidak punya dan di daerah saya juga tidak ada yang jual nanti saya akan coba ganti saja untuk diodanya menggunakan dioda biasa yang 2 ampere disini untuk pelepasannya saya tambahkan timah di bagian kakinya saya tambahkan seperti ini kasih banyak saja kemudian saya solder kakinya dan langsung kita angkat menggunakan pinset kemudian sisa timahnya saya sedot menggunakan sedotan timah sampai berbersi seperti ini selanjutnya disini saya sudah siapkan untuk fuse-nya dan ini fuse-nya yang lama biasanya fuse-nya itu pakai 5 ampere dan disini saya juga sudah siapkan fuse-nya itu cuma fuse biasa tidak ada kakinya ini kakinya saya tambahkan dari sisa-sisa resistor atau kapasitor jadi teman-teman jangan buang untuk sisa kakinya kita bisa manfaatkan dan disini untuk diodanya saya pakai dioda seperti ini dan teman-teman bisa lihat untuk skemanya atau jalurnya teman-teman ikuti saja jika memang tidak punya dioda yang sama persis kita bisa gunakan dioda biasa dan untuk input AC itu bagian kiri dan kanan dan untuk output positif dan negatif itu atas dan bawah jadi teman-teman bisa lihat saja untuk jalurnya supaya nanti tidak salah pemasangan tapi alangkah baiknya jika menggunakan dioda yang sama persis oke disini saya akan pasang saja untuk dioda dan fuse-nya mudah-mudahan cuma itu yang rusak oke teman-teman disini saya sudah pasang untuk dioda dan fuse-nya disini untuk fuse-nya saya sudah pasang ini saya pasang yang 5A bisa juga yang 2A dan untuk diodanya disini saya pasang seperti ini untuk kaki input AC-nya saya pasang di sebelah sini yang ini satu yang ini juga satu yang sebelahnya kemudian untuk outputnya ini untuk output positif saya tambahkan isolasi tahan panas untuk mengurangi resiko terjadinya hubungan pendek jadi output positifnya kemudian ini output negatifnya oke disini saya akan coba pasang lagi di casingnya atau di tempatnya kemudian saya akan coba test jadi disini saya pasang lagi untuk skrup-skrupnya dan saya tidak pasang dulu untuk tutup bagian depannya karena kita akan coba dulu oke disini saya akan coba colok ya sepertinya aman dan teman-teman bisa perhatikan di layarnya muncul tulisan booting kita akan tunggu jika muncul angka berarti untuk STB-nya ini dia normal tapi disini cuma muncul garis garis putus-putus jadi kita harus pasang dulu di televisi supaya kita tahu untuk kondisi STB-nya ini seperti apa jadi saya akan pasang dulu di TV ya oke teman-teman disini saya sudah pasang untuk STB-nya di TV dan ini untuk layar TV-nya memang seperti itu untuk TV ini memang saya gunakan untuk pengetesan saya oke disini saya akan coba test oke muncul tulisan booting oke dan di layar sudah muncul tulisan setup box kita akan tunggu sepertinya untuk STB-nya ini masih perlu beberapa pengaturan disini saya akan coba atur oke dan disini untuk STB-nya ini perlu dilakukan pencarian ulang jadi disini saya lakukan pencarian dan untuk jumlah siaran yang diterima STB-nya ini memang kurang karena untuk antena saya ini lokasinya tidak terlalu bagus jadi dia cuma bisa mendapat beberapa sinyal televisi disini cuma dapat 14 tapi tidak apa-apa kita cuma pakai untuk pengetesan saja kita teman-teman perhatikan ini kondisi STB-nya sudah normal teman-teman lihat di layar STB-nya itu muncul angka 12 itu artinya dia berada di channel 12 kita pindahkan ke channel 13 oke untuk STB-nya sudah normal jadi kita cuma ganti beberapa komponen saja dan harganya itu tidak sampai 15 ribu di tempat saya jadi kita tidak perlu modal besar untuk perbaiki STB yang mati total jadi jika teman-teman punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh